Halo teman-teman Anglers Indonesia, ketemu lagi bersama saya, Kadek Wawan Wijaya Masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya Hari ini adalah hari Kamis malam, tanggal 19 Desember 2019 Dan hari ini saya agak mancing, tapi kemarin saya sempat mancing sama Pak Duwita Kita mancing di daerah Kusambe, itu kita mancingnya mancing jigging sama popping ya Dan di trip kemarin itu saya boncos Tapi ada beberapa strike sih, dan Pak Duwita yang berhasil mendapatkan strike pada WV2 Dan berhasil landed dengan sempurna Tapi sebelum saya kasih lihat videonya langsung Saya akan kasih lihat sedikit cara saya memasang treble hook ataupun single hook di stickbite ya Kita akan langsung aja, ini dia stickbitenya disini Ini adalah stickbite dengan ukuran 180 cm Bisa dilihat, ini adalah lur janis dari Hitmelur ya Dan ini adalah lur floating ya Dan beratnya itu, kalau nggak salah ini sekitar 80 gram-an, kalau nggak salah ya Lalu, biasanya dengan stickbite seperti ini Untuk pemasangan hooknya itu saya biasanya mengkombinasikan Di depan memakai treble dan di belakang memakai single seperti itu ya Untuk bagian depan disini saya memakai treble hook seperti ini ya Ini adalah treble hook dari brand South kalau nggak salah ya Treble hook dengan ukuran 4x0 Jadi biasanya saya memakai untuk ukuran stickbite dengan panjang 18 cm seperti ini Saya akan memakai treble hook ukuran 4x0 ya Tapi bisa dikombinasi juga sih Karena stand action atau stand floating dari semua stickbite itu semua berbeda ya Jadi bisa disesuaikan juga dengan karakter stickbite masing-masing ya Dan pastikan ketika dipasangkan treble sama single di belakang Nanti posisi dari stickbite itu akan miring seperti ini ya Jadi dia tidak sejajar dan tidak vertikal seperti ini Dia akan miring dengan posisi mata berada di atas permukaan air seperti itu ya Dan ini saya memakai split ring yang ukuran besar ini ya Kalau nggak salah ini 150 lip kalau nggak salah ya Jadi bisa disesuaikan juga ukuran split ringnya dengan treble hooknya Supaya tidak terlalu kecil atau mungkin tidak terlalu besar seperti itu ya Jadi kita akan langsung aja pasang untuk memasangkan treble hook ke bodi lure Itu kita akan memakai tongue split ring yang seperti ini ya Tongue split ring ini bisa ditemukan di online shop ada banyak Bisa dicari dengan keyword tongue split ring seperti itu pasti keluar seperti ini ya Ada banyak jenisnya dan pastikan kalau untuk GT Popping itu kita memilih split ring yang bignya atau paruhnya ini besar ya Dia agak panjang paruhnya Jadi ini memungkinkan kita untuk membuka split ring yang besar dengan mudah ya Nah caranya gampang banget Kita akan buka split ring dengan menggunakan ujung dari atau paruh dari tongue ya Seperti ini supaya dia terbuka Seperti ini Nah bisa dilihat itu ketika kita tekan dia terbuka Nah kan Setelah dia terbuka baru kita masukkan ke besi wire yang sudah berada di badan lure ini ya Lalu kita putar Putar terus sampai dia klik Nah sampai seperti itu Nah dia akan terpasang dengan sempurna seperti ini Oke Dan untuk bagian belakang saya biasanya menggunakan single hook dengan size nomor 7 seperti ini Diusahakan untuk mencari single hook yang memang khusus untuk casting ya Jadi dia lubangnya Nah lubang dari single hook itu dia sejajar dengan point hooknya atau ujung hooknya Jadi kalau kita sejajarkan seperti ini Lubangnya tidak kelihatan Tuh ya Lubangnya itu menghadap ke samping Oke Beda dengan single hook jigging Nah ini single hook jigging di tangan saya Nah itu lubangnya menghadap ke depan ya Bukan ke samping seperti ini Dia berbeda nih bisa dilihat ya Ini single hook untuk casting dan ini single hook untuk jigging ya Tapi bisa aja sih digunakan kalau misalnya kita tidak mempunyai single hook yang seperti saya pegang di tangan kiri saya ini Kita juga bisa menggunakan single hook yang dikhususkan untuk jigging ini untuk dipasangkan ke stickbait juga Nanti caranya saya akan kasih tau ya Tapi kita akan pasangkan dulu split ring yang dengan ukuran sama ya Dengan yang tadi Kita akan pasang seperti ini Kita buka lalu kita pasang Putar sampai dia klik Nah seperti itu Baru langsung kita pasangkan ke lurnya Dengan posisi point dari hook menghadap ke belakang ya Jadi Nah dia menghadap ke belakang seperti itu Kalau sudah benar baru kita bisa putar Supaya dia sampai klik Oke Jadi dia posisinya akan menghadap ke belakang seperti itu Kenapa saya lebih memilih single hooknya menghadap ke arah belakang Bukan ke arah depan seperti ini ya Karena biasanya typical GT itu menyambar dari bawah ya Dia menyambar Dia datang mengikuti Terus dia menyambar dari arah bawah Langsung menghujam ke bawah Itulah kenapa saya selalu pasang single hooknya menghadap ke atas Jadi ketika dia menghujam ke bawah Itu change untuk mendapatkan hookup sempurna nya lebih Lebih banyak ya Ketimbang kita memasangnya menghadap ke depan seperti ini Dan untuk teman-teman yang tidak memiliki hook spesial untuk casting ini Itu bisa memakai single hook jigging seperti ini Yang bulatannya mengarah ke depan ya Bukan ke samping ya Itu dengan cara menggunakan 2 split ring Oke Kita akan coba cari split ring nya dulu Nah disini saya sudah ada 2 split ring dengan ukuran sama Dan 1 single hook untuk jigging ini ya Jadi pertama-tama kita akan connect atau linkan Kedua split ring ini ya Dengan cara sama ya Kita akan buka 1 split ring nya Kita akan buka 1 split ring nya Dan kita akan mencari part atau bagian tertipis Yang bisa kita masukkan bagian yang terbuka ini ke dalamnya Seperti ini guys Nah dia akan ke link seperti itu Bisa kelihatan jelas ya Setelah itu baru kita putar Oke sampai dia ke link seperti ini ya Tertaut seperti ini Oke Setelah itu baru kita buka lagi untuk memasang single hook nya Single hook untuk jigging ini ya Kita buka split ring nya dengan tang Lalu kita masukkan ke single hook Lalu kita putar Sampai dia klik Nah jadinya akan seperti ini guys 1 single hook dengan 2 split ring Lalu Ini kita buka dulu Cara pasangnya kita harus sesuaikan ya Supaya single hook nya menghadap ke belakang Buka dan kita pasang dulu Sebelum kita eratkan Atau sebelum kita klik Kita periksa dulu apa benar Apa sudah benar hook nya menghadap ke belakang Baru nanti kita bisa putar sampai klik Nah Jadi sudah Oke So itu dia tutorial Singkat dari saya Cara memasang Atau cara setting Treble hook dan single hook di stick bite ya Kalau teman-teman punya cara tersendiri Atau mungkin memiliki teori yang berbeda Seperti apa yang saya jelaskan tadi Bisa langsung aja tuliskan di kolom komen di bawah Supaya teman-teman lain bisa baca juga Dan untuk referensi juga Buat teman-teman yang pengen belajar Oke Dan sekarang kita akan lihat video trip saya kemarin Trip jigging dan popping bersama Pak Duita Check this out Sub indo by broth3rmax Oke Karena saya buat dua tekel nih guys Saya taruh di belakang satu nih Biar Pak Dian Kapten pakai satu Saya pakai satu Oke Spotnya nih di pantai Apa namanya Kloto Lewat sih lagi Kloto ini Lebih ke barat lagi Oke First cast of the day Casting Saya pakai Lur florting ini Janis dari Hitme Lur Florting Casting Hai ju ganti ganti mie ganti lurus pakai tongkol sinkking sinkking stick bed kita pakai sinkking oke yes 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati